Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ewan Ahmad Fauzi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi kuliah tentang Nutrisi Klinik Veteriner dengan tema Integration of Nutrition into Clinical Practice. Jadi beberapa aspek nutrisi yang nantinya akan berkaitan dengan dunia praktek. Nutrisi ini sangat penting sekali peranannya dalam kita sebagai dokter hewan itu mengobati pasien. Karena dengan nutrisi, support nutrisi itu akan mempercepat kesembuhan pasien. Kemudian pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba. Nanti topik perkulian kita ada 4 poin. Yang pertama, Introduction. Nanti Introduction. Yang membahas tentang definisi akronim dan beberapa istilah juga. yang di dalam ilmu nutrisi klinik veteriner. Kemudian ada Nutritional Assessment. Terkait Screening Evaluation dan Extended Evaluation. Evaluasi yang mana yang bisa kita lakukan. Evaluasi terkait nutrisi yang nantinya akan kita berikan ke hewan. Terutama pada pasien. Kemudian yang ketiga adalah Interpretation. Analysis. Analysis dan Action. Nanti untuk ini akan ada hubungan terkait dengan Animal Factor, kemudian Diet Factor, Feeding Management, dan Environmental Factor. Jadi beberapa faktor yang nantinya berhubungan sama baik itu dari hewannya sendiri, dari dietnya, maupun lingkungan. Kemudian yang terakhir, terkait Monitoring dan Client Education. Nanti di sini akan membahas tentang Disease Condition, kaitan dengan kondisi penyakit, kemudian pasien-pasien yang rawat inap, dan Client Education. Nanti kita akan bahas satu-persatu. Yang kita mulai yang pertama, dari Introduction. Jadi Introduction di sini, di Wasafa, Wasafa itu adalah satu organisasi, jadi World Small Animal Veterinary Association, di sini ada panjangannya, adalah asosiasi dokter hewan, praktisi hewan kecil dunia, yang digabung dalam Wasafa. Jadi dia telah mengembangkan five standard, lima standard secara global, terkait vital sign, atau bijak klinis yang vital, yang nanti kita bisa pakai untuk mengevaluasi standard dari physical examination, atau misal fisik pada small animal. Ada five standard yang nanti bisa dipakai. Salah satunya di sini ada temperature, dan memang pada saat kita melakukan pemiksaan pada hewan, temperature itu selalu dicek, apakah dia hipertermi, atau hipotermi, atau normal. Dengan peningkatan temperatur, mengindikasikan bahwa hewan itu mengalami suatu perubahan patologis di dalam tubuhnya. Begitu juga pulsus. Pulsus senantiasa kita periksa juga, untuk mengetahui apakah pulsusnya cepat, lambat, atau normal. Ini nanti, biasanya dalam perubahan patologis, pulsus senantiasa akan meningkat. Kemudian ada permisahan respirasi. Respirasi ini hubungannya nanti dengan bagaimana tipe pernafasannya, kemudian kecepatan pernafasannya, apakah tipe torakoabdominal, apakah tipe abdominal, atau tipe torakoabdominal, atau torakalis, atau abdominalis. Nanti dilihat sambil dihitung juga jumlah respiratory rate-nya, mana masing-masing hewan itu akan berbeda-beda. Ini tadi satu, temperatur, kedua pulsus, yang ketiga respirasi, kemudian yang keempat itulah pain assessment, mengevaluasi atau memeriksa adanya timbu rasa sakit. Biasanya pain assessment itu bisa kita apalasi dengan cara palpasi maupun perkusi. Ya, biasanya kalau hewan mengalami suatu sakit di area tertentu, dia akan defense. Dia akan melindungi diri. Dengan cara apa? Ya, marah. Jadi kalau kita pegang area yang sakit, biasanya dia akan marah. Marah dengan direpresentasikan dengan cara menggigit atau mencakar. Jadi pain assessment. Jadi kita evaluasi nanti pada saat misal PE. Kemudian yang terakhir di sini adalah nutritional assessment. Ya, jadi memeriksa kondisi nutrisi, nutrisi si pasien. Karena nutrisi ini salah satu merupakan hal yang vital ya. Jadi di Wasafa itu sudah memasukkan nutritional assessment ini sebagai salah satu pemeriksaan yang yang dasar ya. Ya, biasanya memang pada saat kita melakukan PE, saya sebagai dokter hewan juga yang praktek sehari-hari selalu akan menanyakan bagaimana kaitannya dengan makanannya. Ya, nanti kita akan coba bahas satu persatu. Nah, ini nutritional assessment yang nanti saya akan bahas itu merupakan guideline ya. Guideline dari AHA, American Animal Hospital Association. Ya, sama ada juga European Pet Food Industry via DAF. Kemudian ada AHA, FCO ya. Association of American Feed Control Official. Ya, ini nanti beberapa materinya ada hubungannya juga terkait dengan beberapa regulasi yang dilakukan oleh AHA, FCO. Ya. Baik. Nah, untuk mengevaluasi status nutrisi si pasien, jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita lihat ya. Selain tadi juga ada beberapa pemeriksaan ya. Untuk melihat status nutrisi, itu kita lihat si hewannya ya. Nanti hubungannya dengan beberapa aspek ya. Kondisi badan, berat badan, kemudian nanti akan diukur dengan BCS atau MCS, kemudian ada diet, ya. Bagaimana dia makan, sehariannya, bagaimana porsinya, bagaimana, kemudian produknya seperti apa, kemudian feeding management, bagaimana dia di dikasih makan, ya. Dikasih makan, kemudian termasuk juga faktor-faktor lingkungan yang pengaruhi ya. Apakah di dalam kawanan itu ada anjing lain atau kucing lain yang dalam satu kawanan. Ya. Kita bahas yang pertama ada kait dengan animal. Ya. Animal Factor, ya. Animal Specific Factor. Yang di sini hal yang terpenting adalah kita mengetahui umur dulu, ya. Kenapa umur itu sangat penting? Karena kaitannya sama nutrisi, jadi di umur tertentu kebutuhan protein, kerbohidrat, lemak di kucing maupun di anjing itu akan berbeda. Ya. Mungkin dalam fase dia pertumbuhan atau fase sapi itu dia membutuhkan protein yang jauh lebih tinggi dibandingkan sama pada fase adult, ya. Atau mungkin pada pas di hewan-hewan yang sudah senior, ya. Yang senior kemudian dia membawa suatu penyakit misalkan penyakit ginjal, kemudian jantung atau hepar itu dia akan nantinya akan memiliki jenis pakan yang yang pastinya akan berbeda, ya. jadi umur juga sangat pengaruh, ya. Kemudian physical physiological status, ya. Jadi status fisiologinya bagaimana, ya. Ini hubungannya nanti apakah hewannya yang indoor atau outdoor, ya. Apakah dia terbiasa di luar atau di dalam rumah, kemudian activity of the fat, jadi yang hubungannya juga ini aktivitas di si kucing tersebut, ya. Memang ada berapa hewan itu dia relatif metabolisme jauh lebih tinggi pada hewan-hewan yang misalkan dia di outdoor, ya. Yang di luar. Yang di luar dari rumah, ya. Biasanya dia sehingga butuhkan kalori yang jauh lebih tinggi. Kemudian beberapa problem juga yang nantinya berhubungan dengan pasien, ya. Seperti nutrient sensitive disorder, seperti dia intoleran terhadap suatu makanan, ya. mungkin dia alergi terhadap suatu makanan, kemudian organ specific disease, seperti sekarang kita owner itu sering memberikan makanan yang tidak sesuai dengan kodratnya, ya. Karena memang kalau anjing-kucing dia memang carnivore, ya. Carnivore kadang memberikan makanan yang tidak sesuai dengan makanan alaminya dia. Kemudian yang kedua, itu hubungan sama diet atau spesifik faktor, ya. Diet spesifik faktor, ya. faktor, ya. yang nantinya berhubungan sama diet, ya. Termasuk juga sini keamanan, ya. Keamanan makanan yang dimakan. Karena kadang ada berapa makanan itu dia homemade, ya. Homemade bentuknya seperti tulang atau raw material, ya. Daging mentah, itu kadang daging-daging atau tulang yang terkontaminasi, itu sungguh sangat berbahaya atau mungkin dia tidak sengaja tertelan tulang yang dia ada runcingnya, itu tidak sengaja tertelan, itu bisa juga berbahaya sangat, berbahaya sekali buat si hewan. Mungkin kalau di kucing itu makan tulang ikan, ya. Sehingga nyangkut di esofagus, ya. Itu sangat berbahaya sekali. Kemudian, atau beberapa diet yang tidak cocok, ya. yang nanti kita butuh pertanyaan di situ. Kemudian, ada beberapa problem yang kaitan sama faktor dari diet, ya. Yang mana seperti beberapa misalkan diet ini yang memicu terjadinya kelainan, ya. Seperti nutrition imbalance, ya. Jadi, ada beberapa makanan karena dia menekan harga sehingga nilai nutrisinya tidak balance itu juga bisa menjadi salah satu hal yang kita evaluasi juga. Kemudian, ini spoilage, ya. Hubungannya sama mungkin pembusukan jadi pakan basah sama pakan kering dicampur jadi satu. Kemudian, mungkin ngasihnya pagi kemudian sorenya sudah mulai membusuk atau besoknya tetap dikasih itu juga karena hewannya lapar, kelaperan dia mau-mau harus dimakan itu juga sangat membahayakan si hewan. kemudian kontaminasi, ya. Kemudian adulteration ini pemalsuan. Jadi, hati-hati juga membeli pakan yang sudah repacking, ya. Karena kita nggak tahu mungkin pakannya dicampur atau mungkin pakan ini nggak sesuai merek atau bisa juga dia sudah expired date, ya. Jadi, pemalsuan itu karena kita tidak sedikit menemukan juga di beberapa reseller tertentu bahkan sekarang ada beberapa produk memang yang sudah branded, yang premium itu tidak mau. Jadi, pakannya itu di repacking, ya. Karena nanti mau nggak mau memang kalau sudah repacking dia teroksidasi dan nilai kesegaran atau bau dari di pakan itu akan menurun sehingga menurunkan teratabilitas dari pasien. Kemudian feeding management dan environmental factor. Ini nanti juga hubungan sama lingkungan dan bagaimana si owner akan memberikan makanan, ya. Termasuk di sini adalah frekuensinya berapa sering dia memberikan makanan, timingnya waktu dia memberikan makanan, lokasinya, apakah di dekat, misalkan kalau misalkan dekat dengan umur sampah atau mungkin dekat dekat peng sampah itu juga bisa mengaruhi. Kemudian method of feeding dia apakah tempat makanannya itu yang model tray atau sebagainya kemudian termasuk juga di lingkungannya terkait dengan ruangannya kualitas dari pet yang ada di sekitarnya. Biasanya nanti kaitannya dengan feeding management di sini adalah pemberian makanan yang memicu terjadinya disorder itu seperti pemberian makanan yang over feeding memberikan makanan terlalu banyak ini semua tinggal 3 hari jadi langsung banyak karena biasanya kalau pakan terlalu banyak diberikan kemudian ada sisa besoknya itu akan teroksidasi pimpin seperti kerupu kerupu itu kalau dia sudah teroksidasi kurang enak melempem begitu juga kalau makanan kalau dia kita kesih over feeding kemudian masih ada sisa kemudian dicampur lagi dengan pakan baru jadi hewannya malah tidak mau makan jadi kita ngasihnya harusnya secukupnya atau mungkin bisa juga under feeding under feeding itu makanan jumlah makanan yang dikasih itu kurang sehingga hewannya mungkin ada 3 dia bertengkar karena dia kekurangan makanan tempatnya mungkin bisa kurang kemudian selanjutnya excessive use of treat penggunaan beberapa cemilan itu juga bisa mengaruhi behaviornya si 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 hewan jadi dikasih cemilan cemilan kemudian poor husbandry kandang yang buruk dimana mungkin tidak ada alas kemudian tidak ada tempat berteduh competitive of eating dia ada persaingan dalam makanan kadang makanya harus harus dibagi juga jumlah tray-nya berapa misalkan jumlah kucingnya 3 masing-masing harus punya tempat makanan jangan kucingnya 3 tray-nya besar tempatnya 3 disitu emang buat 3 tapi dia pasti akan berantem jadi lebih baik kita kasih satu kucing satu tempat makanan sehingga itu mengurangi competitive-nya competitive dalam memperoleh makanan biasanya nanti yang jadi masalah itu adalah kucing-kucing atau anjing yang dia lebih junior jadi biasanya senior menang makannya banyak yang junior gak dapat makanan kemudian ada beberapa definisi dan akronim kaitannya nanti di dalam pembahasan ke depannya jadi ada istilah screening evaluation jadi evaluasi secara screening screening secara cepat secara menyeluruh jadi merupakan evaluasi yang yang awal yang biasanya dilakukan terhadap semua pasien nanti saya akan coba jelaskan satu-satu apa saja yang di screening kemudian ada extended ini extended evaluation atau evaluasi lanjutan dari screening evaluation tadi dimana ini berdasarkan informasi yang lebih mendalam secara menyeluruh beberapa hal yang mungkin nanti hubungannya sama identifikasi yang menyertai pada saat kita melakukan initial screening kemudian iterative proses proses-proses atau faktor masing-masing faktor yang yang di jadi proses berulang maksudnya ini adalah masing-masing faktor yang nanti di evaluasi atau di periksa atau di re-assess lagi di pemiksaan berulang lagi sesering mungkin yang nanti akan dibutuhkan jadi ini adalah beberapa proses yang nanti perlu dilakukan biasa berulang kemudian left stage jadi left stage ini nanti hubungannya sama umur sebenarnya jadi umur yang nanti menentukan jenis pakan apa yang cocok buat si pasien misalkan dalam masa pertumbuhan dalam masa reproduksi kemudian dia adult yang dewasa kemudian yang mana nanti juga ada hubungan sama AFCO ini adalah Association of American Feed Control Officer jadi dia juga memberikan guide tentang profil nutrien yang misalkan nanti lapakan growth reproduksi atau apa saja yang perlu ditambah atau yang dikurangi kemudian satisfactory diet jadi diet yang cukup lengkap apa saja yang perlu dilihat yang pertama itu adalah complete jadi all nutrient present jadi semua nutrisi yang dibutuhkan oleh si si hewan itu terpenuhi di dalam makanannya itu baik itu dari rasa kemudian pelatabilitas kemudian vitamin antioksidan dan sebagainya kemudian yang kedua adalah balance dia nutrient di dalam di dalam makanan tersebut itu dalam porsi yang cukup tidak terlalu banyak tidak terlalu berlebihan tidak berkurang dalam porsi yang ideal kemudian yang ketiga itu dia digestible digestible itu adalah nutrisi yang diproleh si head pasien itu sangat cocok sangat cocok mudah dicerna oleh hewan kemudian keempat ini adalah palatable palatable itu rasa jadi hewan itu mau makan keinginan makan jadi palatable itu nanti ada hubungannya juga dengan mungkin fresh kesegaran dari makanan kemudian bau dari makanan bentuk dari makanan itu juga bisa mengaruhi kemudian sufficient jadi jumlah dan safe yang terakhir ini ada lima kemudian yang keenam yang terakhir itu dia yang aman kenapa ini aman sangat penting karena ada beberapa makanan yang memang ditujukan untuk hewan sakit misalkan dari woyat pada pasien itu dia mungkin gagal ginjal gagal ginjal itu bisa nantinya kalau misalkan itu dikasih makanan-makanan yang highly protein misalkan pada dikasih makanan yang mengandung protein tinggi contohnya pada hair and skin itu sangat berbahaya walaupun sebenarnya itu sama-sama makanan yang bagus cuman itu harus dipertimbangkan juga penyakit yang dikandung oleh si pasien kemudian ada juga istilah BW body weight nanti ada BW ini body weight badan kemudian MER itu maintenance energy recruitment jadi kebutuhan energi untuk maintenance maintenance ini untuk kebutuhan sehari-hari ada juga istilah RER resting energy recruitment jadi energi yang dibutuhkan untuk istirahat resting ini istirahat kemudian ada istilah BCS nanti ya BCS itu body condition score untuk mengevaluasi terkait sama lemak dalam tubuh ya kemudian ada juga MCS itu muscle condition score untuk mengevaluasi otot ya otot yang ada di dalam tubuh ya di tubuh si asien oke kemudian nanti kita lanjut yang kedua yang kedua adalah nutrition assessment terkait dengan screening evaluation dan extended evaluation nah untuk nutritional assessment ada dua faktor yang nanti menjadi poin pertama screening evaluation dan extended evaluation yang screen evaluation itu biasanya dilakukan pada masing-masing pasien jadi di dasarkan hasil screening ini biasanya dikategorikan apakah hewan yang sehat atau hewannya dia benar-benar tidak mempunyai risiko terhadap maksudnya makanan yang perlu diberikan atau mungkin pada saat screening dia ada risiko disitu ya nah nanti kalau kita lihat locah disini jadi pada saat screening nutrition assessment ini dia ada risiko gak terhadap suatu makanan ya apakah dia ada ada risiko gak kalau tidak ada risiko kita tidak ada masalah memberikan makanan apa aja misalkan ada risiko risiko bisa dilihat dari apa misalkan tadi ada umur umurnya sudah senior dia sudah mungkin sebelumnya pernah kena gagal ginjal oleh sebab itu kita harus membatasi makanan jangan sampai dia diberikan makanan yang high protein atau mungkin dia sudah dikastrasi sudah dikastrasi sudah di neuter sudah di steril itu kita harus ini ada ada risk faktor juga yang muncul nanti apabila kita ngasih makanan yang biasa dalam jumlah porsi yang besar itu bisa menyembuhkan obesitas oleh sebab itu nanti diganti makanannya dengan mungkin ada beberapa makanan yang mengkontrol badan itu juga ada jadi dia extend nutrition assessment jadi nanti membutuhkan makanan yang spesial atau special diet spesial diet disini jadi dari pemeriksaan misal anamnesa history kemudian misal fisik dari inspeksi palpasi perkusi oskultasi dan sebagainya itu membutuhkan screening awal sebenarnya untuk menentukan apakah hewan ini dia mempunyai ada reward penyakit tertentu atau tidak kemudian yang extended evaluation jadi ini adalah biasanya evaluasi yang dilanjutkan apabila dia sudah memulai tampak ada satu atau dua nutrisi yang mungkin nanti dia mempunyai resiko terhadap si pasien tersebut yang mana tadi kita curigai berdasarkan screening awal nanti coba kita akan bahas di belakang lebih lebih dalam kemudian kita mulai di pertama yang screening evaluation screening evaluation itu merupakan salah satu bagian dalam misan rutin biasanya kita tanya ini di anamnesa anamnesa itu pertanyaan dokter ke owner biasanya tentang sejarahnya sejarah penyakit kemudian sejarah mungkin makanannya apa yang diberikan sekarang kemudian physical examination atau misan fisik PE biasanya kita sebut dengan PE PE itu misan fisik ya physical examination pada masing-masing hewan mungkin kalau tadi ada 5 salah satunya terkait sama makanan makanan itu kita related dengan kondisisi hewannya kemudian dietnya kemudian bagaimana hewan itu diberikan makanan dan pengaruh lingkungan berapa jumlah hewan yang ada di rumahnya nah dalam menentukan nutritional screening terkaitan sama faktor-faktor resiko yang nantinya bisa berpengaruh si passion yang nanti juga ada related dengan makanan yang kita berikan yang pertama dari history atau sejarah jadi sejarah ini misalkan ada perubahan ya ada perubahan atau ada perubahan dalam fungsi gastrointestinal ya kita misalkan oh si passionnya ini ada ada vomit nah kita cek nih checklist atau mungkin kita ketemu diare ya diare atau nausea dia mual-mual dia gak mau makan ini dia gak mau makan sudah 2 hari jadi mungkin dia ada muntah juga ada ada suatu hal yang mungkin sehingga menyebabkan dia tuh tidak mau makan ada beda asing dan sebagainya mual gastritis dan sebagainya kemudian konstipasi ya konstipasi juga bisa nantinya akan mempengaruhi kemudian selain konstipasi ada flatulence ya jadi kembung ya jadi misalkan ini yang nantinya kita akan melihat progresnya dan kita juga evaluasi sebenarnya dalam kondisi diare ada gak pengaruh-pengaruh karena mungkin enteritis ya atau mungkin pelatabilitas dari hewan itu akan pasti akan nurun juga ya mual dan sebagainya itu kita perlu dikoreksi ya dan nanti dalam pemberian makanan juga kita evaluasi ini apa makanan yang cocok dalam kondisi sekian nah seperti misalnya vomit nih vomit kan penyebabnya macam-macam bisa karena gangguan ginjal bisa karena gangguan hepar ya misalnya gagau ginjal bisa karena hepatitis bisa karena panggreatitis bisa karena biometra banyak faktornya disitu misalkan akhirnya kalau misalnya ginjal tadi ya spesial diet untuk kidney kemudian hepatitis spesial diet untuk hepar itu nanti tergantung dan memang membutuhkan pemiksaan penunjang lain seperti misalnya kimia klinik atau darah ya kemudian dalam kondisi pasien tersebut misalnya dalam kondisi penyakit yang ada sebelumnya atau dalam yang sekarang ya dalam kondisi penyakit dalam dia dalam kondisi perawat atau dia dalam kondisi ada penyakitnya itu di oh ini dulu pasiennya pernah kena urolitiasis atau mungkin pernah kena hepatitis yang mana dibuktikan dengan ada jaundice dan nilai SGBT kita juga bisa checklist disini bahwa si hewan itu mengalami ada kelainan di hepar kemudian dia telah mendapatkan medikasi ya atau mungkin suplemen diet ya itu dia misalkan dalam keterangan si owner memberikan penjelasannya kita juga checklist ya kemudian dia mengkonsumsi diet-diet yang unconventional yang gak umum ya misalkan raw jadi jadi daging mentah kemudian hati mentah ya contohnya yang cukup bahaya di kucing itu adalah misalnya pemberian hati mentah yang dalam jumlah dan kuantitas atau periodik ya itu bisa menyebabkan hipervitaminosis A sehingga nanti akan tampak bahwa si pasien itu akan julik jadi strabismus matanya akan ke tengah gitu ya nah ini juga sangat berbahaya ya kemudian homemade makan makanan homemade ada berupa yang beberapa informasi yang saya dapatkan di seminar-seminar juga kainan sama pakan yang homemade yang mana misalkan daging plus nasi itu dia kain cendungan terbentunya karis gigi akan jauh lebih cepat kemudian vegetarian mungkin ada diberikan sayur-sayuran atau unfamiliar dan beberapa makanan yang tidak umumnya dan ini juga perlu hati-hati nanti dalam memberikan makanan karena ada beberapa senyawa juga yang toxic ya buat si si hewan ya terutama yang misalkan ada beberapa misalkan seperti garlic kemudian coklat black coklat itu ya mungkin gak ngaji kasih donat yang sudah ada kandungan coklatnya yang jumlah berlebihan itu bisa menyebabkan toxic pada anjing maupun kucing kemudian memberikan snack kemudian cemilan atau table food makanan manusia yang mana dia lebih dari 10% juga itu di note kita perlu edukasi itu terhadap si ownernya jangan sampai nanti bisa menyebabkan kelainan pada si hewannya ya karena ini kita bisa ukur juga nih apakah hewannya itu postur tubuhnya itu ideal atau tidak kemudian hubungan sama feeding management juga apakah dia mendapatkan informasi yang cukup ya terkait management feeding ya atau kemudian housing kaitan sama kandangnya dan sebagainya itu apakah sudah cukup atau tidak cukup ya itu kita bisa juga nanti ditanyakan kemudian untuk physical examination jadi pemisahan fisik jadi kita nanti bisa ngecek BCS nya kemudian BCS ini bisa pakai yang 5 scale atau skala 5 ada yang skala 9 yang mana kalau skala 5 itu idealnya 3 apabila dia terlalu naik atau terlalu turun itu kita perlu cross check ya perlu ada treatment ya begitu juga kalau misalnya pakai skala 9 ya yang ideal itu 4 sampai 5 apabila dia lebih rendah dari 4 misalnya kurus sekali itu kita evaluasi mungkin ada pengaruh dietnya ada pengaruh hormonal segala macam atau mungkin dia lebih dari 5 habis dia gemuk banget ya habis di steril sehingga perlu diet special diet yang perlu diberikan kemudian muscle condition score apakah dia mild moderate atau muscle wasting jadi jadi dia otaknya banyak hilang kemudian hilangnya berat badan sampai 10% dari berat badan ideal ada dental abnormalities or disease misalnya ada karies gigi misalnya ada ketomukars gigi kita centra apakah dia memberikan homemade jadi cross checknya satu-satu memang ini poor skin and hair coat jadi kulitnya jelek kemudian ada kusam pada bulunya itu juga kita centra atau nanti berhubungan sama berat penyakit yang ada pada pasien tersebut jadi ini semua kita tanyakan nanti karena itu sangat menunjang sekali kayak tadi treatment pakan yang mungkin nanti kita akan berikan dan ada istilah lagi ini ada BCS sama MCS tadi seperti yang saya bilang di depan ada BCS itu adalah body condition score sedangkan yang MCS itu muscle condition score bagaimana mengevaluasi body condition score dan muscle condition score kita nanti bahas yang pertama ini adalah yang ini dibagi menjadi tiga sebenarnya ada two thin terlalu kurus banget kemudian ini yang 4 sampai 5 itu ideal ini pakai standard 1.9 kemudian yang ini adalah too heavy terlalu gemuk nanti gemuknya itu ada dua kategori apakah dia overweight atau obese overweight itu kelebihan berat badan obese itu gemuk yang pertama kalau kita mau lihat ini sebenarnya antara kuncin sama anjing sama saja jadi saya akan coba mungkin fokus ke anjing bagaimana kita mengetahui dia terlalu kurus mungkin score 1 sampai 3 yang pertama kita evaluasi ada ribs atau tulang rusuk atau koste ini kemudian ini koste ini kita evaluasi kemudian lumbar vertebrae vertebrae lumbaris disini kita menunjol kemudian velvic bones jadi tulang panggulnya disini kemudian all bony prominence jadi semua tulang-tulang ini dia menonjol menonjol apabila kita pun bisa lihat dari jauhan jadi kita lihat dari kejauhan itu kelihatan bahwa ini kurus sekali tanpa disentuh ya kita lihat dari jauh itu sudah menonjol berarti kita perlu curiga bahwa ini memang BCS-nya rendah sekali biasanya kalau sudah BCS seperti ini dalam reward-nya mungkin bisa saja penyakit hubungan sama penyakit metabolik bisa karena gangguan pada nutrisinya ya nutritional disorder mungkin tidak balance protein karbohidrat kemudian lemak dan sebagainya ya disini juga bahkan tidak terlihat adanya body fat ya body fat itu lemak dalam tubuhnya sehingga memang kelihatan masa otaknya hilang ya seperti ini kemudian yang kedua ini hampir sama ya juga tidak terlihat ya lebih mudah terlihat juga yang 1-2 ini sama ya tidak terlambat juga adanya lemak disitu kemudian kemudian terlihat juga disini pertulangannya menonjol kemudian dia terlihat adanya masa otak yang sedikit yang hilang ya kemudian yang ketiga ini untuk tulang rusuknya mungkin mungkin lebih tidak menonjol yang nomor 1 tapi masih dia terabak dan masih bisa terlihat tulang rusuknya dan tidak ada terabak remak disitu kemudian vertebril masih terlihat disini penonjolannya kemudian velvet bonds becoming prominent dan tuang vevisnya juga masih terlihat ada penonjolan disini ya kemudian cuma disini nanti akan terlihat ada pinggang ya pinggang pada masih terlihat adanya pinggang ya disini ya kemudian abdominatak itu seperti lipatan pada perutnya kemudian yang 4 ini yang ideal ideal ini untuk tulang iganya masih gampang terabak ya kemudian dengan minimal fat covering jadi dia punya lemak tapi yang tidak berlebihan ada tapi tidak berlebihan kemudian dia punya pinggang juga sini langsing gitu ya yang bisa terlihat dari atas ya kemudian abdominal itu evident jadi lipatan perutnya juga masih terlihat ya kalau yang 5 ini memang sudah cukup ideal kemudian disini ada terlihat koste nya itu tidak terlihat dari jauh cuman pada saat kita terabak itu terabak cukup jelas dan disitu sedikit adanya covering dari lemak kemudian pinggangnya itu bisa terlihat ya dari belakang dan dan ini bisa terlihat juga batasannya dengan tulang rusuk yang paling terakhir ya yang bisa terlihat dari atas ya kemudian lipatan abdomennya itu bisa terlihat dari atas kemudian yang yang ke 6 7, 8, 9 ini dia sudah mulai terlihat nanti perbedaannya cukup jelas itu dari pinggangnya ini ya ini masih terlihat ya dan biasanya nanti untuk lipatannya lipatan perutnya masih terlihat disini ya kemudian 7, 8 ya misalkan 9 ya ini 9 terlihat atau 8 dulu ya 8 ini tidak bisa terabak ya terabak tulang rusuknya ya karena dia dilapisi oleh lemak yang cukup tebal ya tulang rusuknya akan terabak jika kita melakukan palpasi dengan sedikit pressure ya dengan segi tekanan itu baru bisa terabak karena banyak sekali lemak yang terdeposit disitu ya kemudian waist absent jadi itu apa pinggungnya pinggangnya itu tidak terlihat disini ya bulat ya kemudian no abdominal tuck juga tidak ada lipatan di perut ya kemudian terlihat memang perutnya dia distensi ya distensi ini juga yang kesembilan itu ada perutnya distensi ini menunjukkan bahwa memang si pasien tersebut dia mengalami obesitas ya nah ini ada berapa faktor yang nanti mungkin bisa kita evaluasi baik itu di pasien anjing ya maupun kucing ya ini sama juga si kucing prinsipnya sama jadi nanti dilihat dari beberapa aspek ya ini dari ribs kemudian ada vertebrae lumbar sama pelvisnya ya jadi di pelvic bones jadi tulang panggulnya kalau kucing terutama yang kucing-encing yang ras persia karena bulunya tebal kita memang harus dipalpasi juga tulang ribsnya kalau ini yang ideal memang well porsinya itu cukup baik terlihat disini apa ya pinggangnya itu masih ada cekukan kemudian dan ini ada cekukan di di belakang tulang rusuk terakhir kemudian tulang rusuknya atau tulang iganya itu dipalpasi dapat dipalpasi dengan sedikit di cover oleh lemak kemudian abdominal fat pada padnya minimal jadi pada area-area mungkin lemak-lemak di sekitar perutnya itu itu sedikit kelihatan nanti pada saat kita palpasi di daerah abdomennya kelihatan seperti memang dia overweight jadi disini ada pembesaran dari perutnya baik kemudian kita lanjut ini yang selanjutnya adalah muscle condition score kita evaluasi ototnya nanti untuk otot ini sendiri memang nanti bisa dievaluasi dari jadi dievaluasi dari dengan cara melihat dari visual atau secara inspeksi kita lihat dari jauh bisa juga dengan cara palpasi merabak apa aja yang dirabak itu adalah ostemporal antaral bone yang ini di kepala kemudian scapula ini scapula kemudian ada ribs tulang husus seperti ini disini seperti tadi kemudian lumbar vertebrae ini vertebrae lumbar kemudian pelvic bone dari belakang ini tulang pelvis nanti di area sini juga kita bisa evaluasi apa yang bagaimana cara melakukan evaluasi yang pertama itu adalah ini cara menyentuhnya jadi area-area ini kita coba sentuh dengan satu jari kita coba tekan sedikit nanti untuk yang baik itu adalah ini yang normal ini tidak ada otot yang ini tidak ada otot yang hilang masih ada teraba ototnya disini kemudian ada med muscle wasting jadi ini memang ada yang loose sedikit saja tapi masih baik kemudian ada moderate muscle wasting jadi ada otot yang hilang disini bahkan ada yang mungkin dikurus kalau kondisi yang sedikit kurus ini akan tidak teraba adanya otot bakal langsung ke tulang nanti area-area yang diraba seperti ini cara mencetnya misalkan kita coba di area vertebrae lumbar disini kita raba ototnya dia akan dilapisi oleh sedikit lemak kemudian disini ada kulitnya dan ini tonjolan dari vertebrae lumbar belum sampai terlihat ini ada yang ideal ada yang normal musclenya kemudian ini mild muscle loose ini ripsnya atau kostinya terlihat dari jauh cuman masih dia kita coba palpasi ini memang dari jauh terlihat ada tonjolan sedikit tapi cuman ini masih tergorong ringan kemudian ini moderate moderate ini sudah boleh kelihatan penonjolan dari prosesusnya ini penonjolan disini kemudian kita palpasi juga sudah melihat kehilangan otot dan ini yang terakhir yang cukup parah dimana ototnya hilang ini ada tonjolan jadi prominent jadi kelihatan memang dari jauh tidak hanya sebenarnya kalau kita lihat ini tidak hanya di fedrilumbar bisa juga terlihat disini ada pelvisnya ini sudah mulai sangat kurus sekali ini menunjukkan bahwa memang dia butuh special diet di si hewan tersebut kemudian ini yang kucingnya di kucing yang lebih mirip sama di anjing tadi ini BCS yang saya bilang tadi ada kita bisa mengaluasi tulang rusuknya kemudian disini memang terlihat ada tulang pinggangnya singset tidak bulat seperti ini kemudian ini juga bisa kita evaluasi yang normal kemudian ini yang might loss kemudian ini moderate loss kemudian ini yang marked loss atau yang yang cukup parah tadi ya yang silver muscle loss ini kelihatan kurus trempeng jadi jauh ada tonjolan juga di stempora kemudian di skapula masih bisa terabak kemudian berdebre lumbar atau pelvisnya masih bisa terlihat tonjolan-tonjolan ini cara satu kita untuk mengevaluasi muscle condition score MCS kemudian selanjutnya ada interpretation analysis and action jadi untuk ini masuk ke extended evaluation tadi sebenarnya ada tiga faktor dari faktor hewannya kemudian dari faktor ini dari faktor hewan ini dari faktor diet kemudian ini ada berhubungan sama feeding dan environmental faktor ini masing-masing ini kita evaluasi apakah ada faktor dari risiko dari hewannya mungkin ada penyakit tertentu ada faktor dari dietnya yang diet yang diberikan bagaimana manajemen feeding beberian pakanannya kita seperti misalkan disini mengevaluasi di kucingnya ada perubahan pada food intake jadi panasumakannya atau misalkan behavior atau tingkah lakunya seperti berapa jumlah yang dimakan kemudian kemampuan dia mengunya kemampuan menelan ada mual ada vomit vomit itu muntah ada regurgitasi itu ada muntah muntah yang muntah makanan atau muntah bulu itu kita catat disitu kemudian kondisi dari integumentum dari kulit kemudian hubungannya sama misalkan lokomotor pertulangan biasanya kita evaluasi kulit dia kering easily plucked hair jadi bulunya gampang rontok itu juga kita evaluasi apakah makanan itu ada pengaruh juga disitu kemudian dia kurus kemudian kering scaly skin itu selain kering juga mungkin kulitnya dia bersisi kita catat juga di anamnesa kemudian diagnostic woke up apakah mungkin ada penyakit-penyakit yang lain yang nanti berhubungan dengan makanan yang kita akan berikan oh dia pernah kena anemia otomatis dia mengalami kekurangan zat besi atau vitamin B12 itu juga bisa kita berikan suplemen kemudian ada current medication condition atau end medication jadi seperti beberapa hewan itu mengalami kelainan medis misalkan hubungan sama tiroid hipertiroidism itu makannya banyak tapi tidak jadi daging itu juga bisa jadi hipertiroidism itu metabolisme cepat memecah karbohiter cepat tapi tidak lost begitu saja kemudian significant intestinal resection mungkin ada hubungan sama nanti perubahan patologi pada musus kemudian drain placement jadi perubahan dalam pemberian makanan kemudian diet faktor diet faktor disini hubungan sama kaloric density kaloric density kalori yang dikandung oleh makanan tersebut memang harus dikalkulasi jumlah kalori per gramnya berapa kemudian dievaluasi juga sumber-sumber proteinnya apakah dari misalnya di jemilan atau mungkin table food lebih sering dikasih dikasih makanan manusia itu juga perlu diwaspadai perlu dicatat ada pemberian suplemen makanan yang nantinya diberikan berbarengan dengan medikasi kemudian chew toys jadi mainan yang digunakan tunggunya misalkan raw height misalkan jadi kulit yang yang apa kulit mentah mentahan dari kulit kemudian kita juga mengevaluasi komersial food jenis makanan yang diberikan kemudian formulasinya palingan dari jenis ini sudah kita tahu ini dia termasuk yang premium atau tidak kemudian rasanya kemudian kapan dia beli dimana dia beli kemudian dimana dia menaruh itu juga perlu kita wajari si pasien untuk mencari pemasaran memang kalau misalkan dia kurus tadi kemudian makanan ini bagus bisa saja karena dia naruhnya sembarangan sehingga kualitas makanan itu jadi kurang baik dalam penyimpanan sehingga mungkin dia takkan teroksidasi kemudian bisa juga nanti hubungan sama commercial food adalah dari manufacture reputation jadi kadang kenapa itu makanan itu mahal misalkan ada berapa produk yang bermerek itu karena dia ada riset disitu dan biasanya dia menggandeng veterinary dokter hewan yang nutrisionis atau yang se apa se-level sebagai staff di dalam company-nya untuk melakukan riset-riset yang nantinya akan membantu hewan itu mau makan atau mempunyai nilai palatabilitas yang cukup tinggi dan nilai nutrisi yang cukup tinggi kemudian level 3 home meat food kemudian unconventional diet seperti pemberian makanan-makanan yang dari manusia atau mungkin cemilan yang terlalu berlebihan itu juga perlu diwaspadai karena seperti home meat diet home meat pemberian makanan yang rumahan itu seperti nasi campur daging itu cenderung dari beberapa case itu banyak menyebabkan masalah di dental jadi lebih gampang terbentuk karis gigi kemudian feeding dan environment mental factor jadi primary feeder or fat jadi ini juga makanan yang utama di hewan tersebut kita apa sih makanan utamanya jadi kemudian feeding management feeding management ini kaitan sama bagaimana memberikan makanan termasuk juga lokasi frekuensi tadi kemudian hal-hal yang juga berhubungan dengan multiple pets misalkan multiple pets ini bisa mungkin selisih umur bisa juga dengan jenis yang berbeda ada anjing kucing dan sebagainya contohnya multiple pets disitu ada yang senior ada yang junior pasti akan ada kompetisi dalam memperburuk makanan sehingga kita perlu memberikan jumlah terakhir yang cukup cukup banyak cukup cukup untuk jumlah si si hewan kemudian dari mana asal dari makanan tersebut kemudian mungkin ada tambahan enrichment untuk pengayaan seperti ada mainan kemudian ada hewan yang lain housing bagaimana perkandangan kemudian food delivery device dan sebagainya juga perlu diperhatikan kemudian disini selanjutnya tentang monitoring dan client education jadi monitoring dan client education disini ada beberapa hal yang mungkin kita perlu berikan edukasi ke client ada 4 faktor pertama kita evaluasi ini sangat penting juga untuk kita evaluasi untuk melihat juga dari umur si hewan kemudian species jenisnya kemudian status kesehatan kemudian lingkungan di hewan tersebut kemudian ini juga ada hubungan sama apakah dia dalam kondisi bunting menyusui dia senior kemudian dalam kondisi hewannya itu masa pertumbuhan itu juga perlu dimonitor kemudian untuk monitoring terkait evaluasi makanan yang kita berikan nanti kita bisa maka sih food intake berapa sih napsu makannya apakah dia menurun ada peningkatan napsu makan dengan kita memberikan makanan baru kemudian bagaimana jumlah makan yang dimakan dan napsu makannya bagaimana nah nanti untuk evaluasinya kita bisa melihat dari BCS nya sama MCS nya mungkin dari body weight nya juga kita bisa evaluasi ternyata setelah dikasih makanan ini satu bulan kemudian ada peningkatan berat badan yang tadinya mungkin BCS nya 3 gitu bisa jadi 4 atau 5 kemudian ini kita juga harus memonitoring BCS dan MCS nya secara periodik untuk mengevaluasi juga apakah pemberian makanan itu mampu meng cover penyakit-makit yang berhubungan dengan si pasien misalkan misalkan dia tadi kaheksia kurus kerempeng gara-gara memang ada masalah di ginjal kemampuan ginjal untuk mengeliminasi hasil sisa metabolisinya itu akan turun itu juga nanti kita bisa evaluasi dengan pemberian makanan dari tertentu dia masih tetap mau makan dan masa ototnya juga akan balik lagi ke normal dengan perhatikan juga tadi protein yang dikandung oleh makanan tersebut kemudian gastrointestinal sign atau gara klinis yang berhubungan sama gastrointestinal seperti fecal konsistensi konsistensi fesis kemudian volume dari fesisnya ada tidaknya gajalah vomit itu juga kita evaluasi kemudian kemudian hubungannya sama aktivitas aktivitas dan penampilan si hewan tersebut kita dokumentasikan kita komunikasikan dengan klien terhait tentang metode penggian makanan kemudian kalori intik diet kemudian freksi pemberian ini ada semua kemudian spesifik monitoring parameter dan sebagainya ini komunikasi dengan klien itu sangat penting sekali untuk keberhasilan pengobatan nanti kita evaluasi juga karena keberhasilan pengobatan sangat bergantung sekali dengan klien yang nanti menentukan juga dalam pemberian makanan walaupun mungkin dia rawat jalan kemudian ini ada beberapa diet makanan yang nantinya bisa berhubungan dengan penyakit beberapa penyakit pada hewan jadi tapi ini semua nanti setelah kita mengetahui diagnosa jadi kita diagnosa dengan pemerisaan hematologi atau misang gime klinik dia mengaruh salah satu penyakit tertentu misalkan diabetes tahunya dari mana misang lab mungkin kadar glukosanya tinggi atau mungkin amilasanya tinggi atau terlihat pada saat pemerisaan USG ada kelainan-kelainan misalnya gigi ginjal atau mungkin di hepar di lien dan sebagainya kita perlu memberikan dari tertentu karena dengan obat saja itu tidak bisa nanti cover misalkan hubungannya sama kidney health kidney health dengan ginjal kalau hanya di cover dengan obat tanpa disertai dengan pemberian makanan yang baik itu tidak akan maksimal hasil pengobatannya sehingga memang disini peran makanan yang kita berikan sangat punya andil dalam berhasilan pengobatan yang kita berikan disini ada beberapa jenis makanan biasanya kita sebut dengan prescription diet itu adalah diet makanan yang biasanya kita berikan ke hewan itu dengan resep jadi tidak sembarangan biasanya tidak umum biasanya dijual di pet shop yang biasa biasanya dijual di tempat praktek ada yang appetite stimulan ada di diabetes support ada digestive health digestive health ini ada hubungan mungkin nanti dibagi menjadi ada yang untuk diari misalnya kultur intestinal ada juga untuk konstipasi ada yang diet fiber macam-macam ada food elimination trial kemudian ada yang growth untuk masa pertumbuhan ada healthy weight untuk maintenance seberat badan itu ada satiety namanya ada heart health ada untuk jantung high energy needs misalkan recovery kemudian ada joint sensitivity habis operasi fracture atau mungkin dia ada masalah di joint seperti mungkin ada radang persendian osteoartritis dan sebagainya liver health oral hygiene skin and heart stress support urinary health weight management ini semua ada makanannya alhamdulillah kita biasanya memang sudah dalam perkembangan beberapa tahun ini sudah tersedia makanan-makanan tinggal nanti kita sebagai dokter hewan itu harus bisa mendiagnosa ini penyakit di hewan itu apa kemudian mau disupport dengan makanan yang jenis seperti apa kayak gitu mau tahu jenis ini kita harus mendiagnosa dulu ya karena sangat jadi diagnosa itu perananya ini sangat penting sekali jangan sampai salah diagnosa jadi pasiennya kena penyakit ginjal kita kasihnya yang mungkin ini yang gak boleh misalnya dia kidney health dia ada 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 ckd misalkan ckd itu chronic kidney disease dia gagah ginjal yang kronis kita kasih mungkin yang hair and skin hair and coat misalkan ya pasti akan mempercepat kematian ini si pasien jadi kudu hati-hati dalam memberikan makanan sehingga di sini memang diagnosa itu sangat penting dalam menentukan jenis makanan yang kita mau berikan nah ini ada beberapa website mungkin nanti teman-teman bisa baca website ini ada ini ada AFCO ada Association of American Feed Control Official ada AAH American Animal Hospital Association American Academy of Veterinary Nutrition ada American College of Veterinary Nutrition jadi banyak sekali ini nanti website ini sangat menunjang sekali dalam teman-teman mencari jurnal atau mungkin mencari materi terkait dengan NKV Nutrition Clinic Veterinary nah untuk materi kuliah saya hari ini 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 mungkin nanti bisa dicari di Google Scholar ini dari Freeman sama Baldwin di Wasafa Nutritional Assessment Goodline sama dari AAH AAH ini tadi American Animal Hospital Association dari Nutrition Assessment Goodline for Dog and Cat jadi bagaimana mengakses apakah si hewan itu ada kelinan atau tidak dalam hal nutrisi nah tugas kuliah nanti mereview tema review makalah ada 15 ini nanti tolong di saya lebih untuk informasi lebih lanjut di VLM 2 saya kasih note di situ nanti membuat makalah review jurnal atau jurnal internasional atau facebook tentang prescription diet jadi diet-diet yang untuk treatment nanti yang dibahas adalah jenis penyakit diet pakannya komposi pakan dan fungsinya temanya ini nanti nah mahasiswa yang nomor misalkan dia presensi 1 sampai 15 sesuai dengan nomor ini ukutannya kemudian 16 sampai 30 juga sesuai ukutan ini 31 sampai 45 juga nyesuaikan nanti terus selanjutnya jadi nanti ngerangkum meringkas nanti tidak lebih dari 2 halaman jadi rangkumannya itu tidak lebih dari 2 halaman dan lampiran yang perlu dilampirkan adalah jurnal yang dipakai nah kemudian tugasnya dikumpulkan soft copy di vdf dan di upload di vlm2 ini pengumpulan tugas akhir itu tanggal 8 oktober 2020 jam 20.00 ini sebagai pengganti yang satu SKS ini saya berikan tugas yang ini baik terima kasih atas perhatiannya maaf mungkin ada kekurangan di dalam penyampaian materi pada pada kesempatan yang baik ini kalau hal-hal yang nanti bisa kurang jelas nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di vlm2 atau mungkin bisa lewat zoom meeting atau google google meeting terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati